Pemirsa, berjumpa lagi bersama Yosefa Stepani dalam program News Pemred TV. Untuk berita kali ini, kami akan membahas tentang rekonstruksi pembunuhan yang terjadi di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sebanyak 15 adegan diperagakan tersangka DP saat membunuh istrinya sendiri di halaman Mapol Res Singkawang pada Selasa Siang. Rekonstruksi pembunuhan ini digelar di Pol Res Singkawang untuk memperjelas motif tersangka membunuh istri sendiri. Satu demi satu adegan diperagakan tersangka DP ketika ia dengan tegang membunuh istrinya sendiri. Peristiwa pembunuhan yang membuat heboh warga di Singkawang itu terjadi pada 31 Agustus 2020 lalu. Berawal dari pertengkaran suami istri ini dan berakhir dengan penusukan korban Suryane Rusli hingga tewas. Kemudian dengan teganya tersangka DP membuang jasad istrinya di semak-semak di Gang Adelia, Keluruhan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Utara. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka mengaku kesal lantaran ucapan sang istri yang sering memaki tersangka. Ada 15 adegan dengan beberapa dari beberapa poin 15 adegan itu ada susuk adegan ya. Dimana rekonstruksi ini kita lakukan untuk mendapatkan gambaran secara jelas ya. Bagaimana kejadian di TKP, bagaimana perlakuan tersangka terhadap korban, dan bagaimana posisi-posisi baik barang bukti, baik korban pada saat terjadinya pembunuhan tersebut. Untuk tahapan selanjutnya, kita sudah berkoordinasi dengan DPU. Setelah ini kita akan melakukan gelar pertaraan dulu, habis itu kita lakukan pemberkasa dan kita kirim berkasa ke DPU. Melalui rekonstruksi ini diharapkan dapat memperjelas pihak kejaksaan, terutama di persidangan apakah pembunuhan itu sengaja direncanakan oleh tersangka atau tidak. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Tim Liputan Pemret TV melaporkan.